Rino Barak nangis tetangga bongkar Syahrini jembak warga hingga ikan urjana terpukul Evi Tamala bagi kabar duka Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Berikut beberapa berita terpopuler Greatframe.id hari ini Mulai dari Rino Barak nangis tahu tetangga sebut Syahrini jembak warga Hingga hancur hati ikan urjana Evi Tamala bagi kabar duka Simak berita selengkapnya berikut ini Rino Barak menangis tahu ini tak malu numpang di rumah mertua Tetangga bongkar kelakuan tak pantas Syahrini yang pernah menjembak warga Orang sini udah gak tahu Sosok Syahrini memang tak pernah lepas dari perhatian warganet Bagaimana tidak ada saja tingkah dirinya yang bikin warganet gemas Bukan tanpa alasan Syahrini memang dikenal sebagai wanita gentil dan manja Bahkan kadangkali ia sering memberikan jargon-jargon lucu Selamat jalan innalillahi hancur hati usi suli setiawati Lagi di puncak karir pedang du cantik ini meninggal setelah dua tahun hidup dengan satu payudara Syahrini juga bahkan sering berkelakuan nyeleneh Maka wajar saja jika banyak warganet yang menyukai dirinya Namun anehnya malah ada tetangga yang membongkar kelakuan tak pantas Syahrini yang pernah menjembak warga Bak tuai karma instan dulu depak Anang Hermansyah demi Raul Lemos Kini nasib Chris Dayanti di ujung tanduk Padahal terlihat mesra mendadak sosok ini singgung cerai, gugat, dan talak Bukan hanya sekali rumah tangga Chris Dayanti dan Raul Lemos digabarkan bakal cerai Mendadak sosok ini menyinggung soal cerai, gugat, dan talak Waduh ada apa ya Benarkah pihak Raul Lemos datang ke pengadilan guna menyiapkan berkas-berkas perceraian Kabar tak sedap tengah menerpa rumah tangga Chris Dayanti dan Raul Lemos Isu perceraian menyeruak lagi Mantan istri Anang Hermansyah ini pun belak-belakan mengungkap kondisi sebenarnya Pernikahan dengan Raul Lemos Selamat jalan sahabat baikku Innalillahi bak disambar petir remuk hati Ike Nurjanah Pedangdut senior Evi Tamala bawa kabar duka Bak disambar petir pedangdut senior Evi Tamala bawa kabar duka Hati Ike Nurjanah bak tersayat kabar duka dibagikan lewat akun sosial milik Evi Tamala Ujapan bela sungkawa dari netizen pun banjir di kolom komentar akun Instagram pedangdut senior itu Innalillahi ungkapan kehilangan pun tertulis dengan banyaknya air mata yang tumpah Ribuan akun warganet pun bak ikut berbela sungkawa Selamat jalan sahabat terbaik tertulis di akun Instagram Evi Tamala Lihat perubahan Syahrini yang kini berhijab Anissa Trihab Sari beri doa ini untuk istri Reino Barak Resmi menjadi istri Reino Barak selama kurang lebih 3 tahun Penyanyi Syahrini memang mengalami banyak perubahan Dalam dirinya Satu perubahan inces adalah memakai hijab Hal ini juga jadi perhatian para sahabat termasuk Anissa Trihab Sari Memang setelah menjadi seorang istri Syahrini hampir tak pernah lagi terlihat menyanyi Di atas panggung dan lebih banyak menghabiskan waktunya dengan mendampingi Reino Barak Bahkan inces yang dulu sering menjadi sorotan Lantaran gaya rambutnya yang tak biasa Kini memutuskan memilih untuk menggunakan hijab dan terlihat lebih religius Perubahan penampilan Syahrini itu tak dipungkiri berhasil menjadi pembicaraan banyak pihak Mengingat citranya yang begitu populer di Indonesia Tak sedikit pula rekan sesama selebritis yang mendoakan inces lantaran perubahan besar dalam kehidupannya Salah satunya adalah artis sinetron Anissa Trihab Sari Yang memberikan doa kalau inces memamerkan penampilan anggunya Saat menggunakan hijab di Instagram pribadinya Dalam foto tersebut Syahrini tanpa duduk dengan penampilan casual Sembari melemperkan senyuman manis miliknya Be grateful for everything that Allah Ta'ala given to you Tulis Syahrini Melihat penampilan injes yang sudah jauh berubah Anissa Trihab Sari pun melontarkan doa untuk istri Reino Barak tersebut Masya Allah Ta Barokawa Allah melindungi Allah jaga di dalam kesehatan mulia Happy until jana Tulis Anissa Memang perubahan inces itu berhasil mencuri perhatian oleh banyak pihak Berhasil melalui ugaan di akun Instagram At Princess Syahrini Cita-citata juga turut dibuat terbuka Dengan penampilan inces yang semakin anggun Salam Jum'at Mubarak Jum'at Barokah Tulis inces Dalam momen tersebut Syahrini tampak mengenakan pakaiannya Nggak hijab Serba putih dengan sedikit sentuhan hitam Pada bagian lengannya Sembari menjinjing salah satu koleksitas Hermesnya Syahrini berdiri di depan sebuah bangunan Dengan memamerkan outfitnya di hari tersebut Selalu cantik tulis cita-citata Mendapat pujian dari cita-citata Inces pun membalas komentar tersebut dengan gaya khasnya Terima kasih sayangku yang syantik Balas inces Duit merubah segalanya Penampilan syahrini dulu hingga sekarang bak bumi dan langit Netizen dibuat melomol Lihat perubahan drastis dari istri Reino Barak Yang terpampang nyata Uang mengubah segalanya Begitu komentar warganes telah melihat perubahan penampilan syahrini Dalam sebuah foto Hanya menggunakan tank top penampilan syahrini dahulu Dalam dinilai sangat berbeda jauh dengan penampilannya saat ini Tak heran jika banyaknya pundi-pundi uang yang dimilikinya Syahrini bisa melakukan apa saja Untuk merubah penampilan Tak sedikit pula artis tanah air yang rela menggelompokkan uang Untuk menunjang penampilan Termasuk syahrini Selama ini syahrini dikenal sebagai salah seorang selebriti Yang kerap bergaya kelamor Tak hanya itu syahrini kini semakin bahagia Setelah menikah dengan Kong Lomerat Tajir Yakni Reino Barak pada tahun 2019 silam Baru-baru ini syahrini diketahui tengah berada di kampung halaman sang suami Di Tokyo, Jepang Incesa panah kerapnya tak raku memamerkan segala aktivitasnya ketika berada Di Jepang melansir dari laman Tribun Timur Reino Barak sejak tahun 2018 menjabat sebagai wakil presiden senior Pengembangan usaha PT Global Media Com PT Global Media Com adalah perusahaan yang memproduksi serial dan permainan Bima Satria Garuda Terima kasih telah menonton!